Ramai soal dugaan pencatutan sepihak, nama dan nomor induk kependudukan warga Jakarta untuk mendukung pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun Kunwardana di Pilgub Jakarta. Salah satunya dialami oleh keluarga Anies Baswedan. Mantan Gubernur IKI Jakarta Anies Baswedan turut membagikan informasi dalam akun medsosnya. NIK, KTP anak dan adiknya ikut dicatut. Dalam unggahannya, Anies menyebut KTP-nya aman, namun dua anak, adik dan sebagian tim yang bekerja ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. Tidak hanya keluarga Anies Baswedan, sejumlah warga Jakarta juga protes. NIK, KTP-nya dicatut untuk mendukung calon independen di Pilgub Jakarta. Warga geram karena NIK digunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan. Sejumlah warga juga mengaku tidak mengenal maupun memberikan dukungan terhadap pasangan tersebut. Data saya dipakai sebagai salah satu calon pendukung. Nah, saya di sini nggak pernah menandatangani apapun untuk mendukung calon tersebut. Termasuk katanya ini udah diverifikasi. Saya tidak pernah diverifikasi oleh tim manapun. Jadi, saya keberatan gitu. Tidak ada konfirmasi apapun, baik dari tim SES maupun dari calon gubernur dan calon wakil gubernur independen Pilgada Jakarta. Hal ini tentu sangat merugikan bagi saya, karena saya tidak pernah mengenal baik itu Dharma Pongrekon maupun Kunwardana Abdaya secara personal. Dan saya tidak pernah memberikan dukungan kepada mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.